Pendekarlah Tahjili 64. Siao Go Tian Kun tidak hiraukan mereka, seorang diri langsung dia berlenggang di jalan raya tapi dia tidak akan pergi di siang hari bolong menyatroni keluarga Siao, pikirnya. Liti yang tai berpesan supaya aku menyampaikan peringatannya kepada rajanya, baginda raja ini mau tidak mendengar nasihatnya adalah urusannya namun pesan kawan tak boleh kuadaikan. Setiba di luar istana dilihatnya pintu gerbang tertutup rapat, tiada kelihatan ada serdadu yang berjaga. Namun, di atas tembok yang berlebang itu, nampak ujung panah sama menonjol keluar jelas mereka selalu bersiaga dengan tegang seraya menyembunyikan diri di belakang tembok. Siao Go Tian pun jadi geli sendiri, pikirnya, Lian Can, Raja Sehe, hanya pikirkan keselamatan sendiri, takut musuh seperti melihat harimau, jali kecil seperti tikus, pintu gerbang istana pun tak berani dia buka, jelas tak berani sembarangan terima tamu. Biar aku pulang berunding dulu dengan Jing Ye Au baru mengambil langkah selanjutnya. Berjalan menuju ke penginapannya, Dian Siao Geo Tian pun merasakan ada orang menguntit di belakangnya, namun sikapnya tenang aja, setiba digang sempit yang sepi mendadak dia membalik menangkap dua orang, jengeknya dingin. Kenapa kalian kuntit aku dua orang yang ditangkapnya adalah bajingan yang bermuka tepos kurus dan licik, kedua orang mengeluh dan sesambatan penasaran, semula mereka mungkir, namun setelah dicengkram dan kesakitan, terpaksa mengaku hendak merampas barang Siao Go Tian pun. Peristiwa seperti ini setiap saat sedang terjadi di mana kedua orang ini mengaku hendak merampok, mereka duga Siao Go Tian pun takkan mampu berbuat apa. Namun Siao Go Tian pun punya perhitungan sendiri dia tetap jinjing kuduk mereka, katanya. Aku punya barang apa yang pantas kalian rampok? Lekas bicara terus terang, kalau tidak ku siksa kalian. Seorang menjawab, pakaianmu ini bolehkah berikan kepadaku? Yang lain berkata, tiga hari aku sudah tak makan, sudikah kau membeli sedekah kepadaku Siao Go Tian pun menyeringai, ejeknya. Ah kasihan benar kalian, segera dia renggut dan tarik jubah bajingan yang minta pakaiannya, dilihatnya jubah orang bagian dalamnya berlapis kulit. Siao Go Tian pun tertawa dingin, jubah yang kau pakai ini kan jubah kulit, kenapa minta jubah kasar milikku ini? Pek kontan dia persen tamparan di pipi orang katanya lagi. Mukamu merah bersemangat, berani kau bilang tiga hati tidak makan plak dia pun gambar muka orang yang lain. Kedua orang sama menjerit kesakitan dan minta ampun, kami memang terlalu tamat, tapi kan kami tidak. Mendapatkan apa dari kau, semoga kau suka bermurah. Hati, terus terang saja, nanti ku lepas kau. Kalian orang dari keluarga Siao bukan yang kalian incar tentunya golok pusaka ini. Berubah hebat air muka kedua orang, seorang berkata. Keluarga Siao apa, di antara kawan kami tiada yang si Siao. Tanda petik. Temannya menambahkan kami hanya maling kecil, tak pernah berani pakai senjata tajam. Golokmu ini berikan kepada ku juga tak berani terima. Karena kedua orang mungkir dan pintar bersandiwara Siao Go Tian pun kewalahan juga pikirnya jelas mereka adalah orang keluarga Siao. Namun tiada bukti, kalau kesalahanku gunakan kompak mengorek keterangan, bukankah mereka bakal penasaran? Pengah dia ragu mengambil keputusan, tiba didengarnya drap langkah sepatu yang ramai berdentam di jalan, tampak sebarisan serdadu tengah lewat di jalan besar sana. Kedua pencoleng itu segera berkawak. Rampok, tolong, aku dirampok. Sungguh menggelikan mereka sendiri maling namun malah berteriak maling. Sudah tentu Siao Go Tian kun tidak takut menghadapi sebarisan serdadu, tapi kalau sampai dirinya digusur kembali ke pengadilan dituduh rampok, tentu menimbulkan banyak kesilitan apalagi tanpa sebab dan alasan yang tepat tak mungkin dia hajar dan bikin kocar kacir barisan serdadu ini, apa boleh buat terpaksa dia menyelamatkan diri? Sungguh marahnya serasa beruap tuju inderanya, seperti menjinjing anak ayam dia ayun, kedua pencoleng itu terus dilempar dengan bantingan keras, baru dia lompat naik ke atas genteng dan melarikan diri serdadu itu memburu datang seraya berteriak. Tangkap maling terbang, tangkap maling terbang sudah tentu mereka hanya berkawak belaka. Siao Go Tian kun ingin lekas kembali berunding dengan Hang Le Moli, sebagai kawakan Kang Om Hu dia berpikir, kedua pencoleng tadi terlalu kroco, mungkin hanya kaki tangan rendah dari keluarga Siao. Kalau betul hendak merebut gelok ini, pantasnya jago silap tinggi yang diutus, jelas mereka hanya menguntik dirinya saja, maka dia menjadi waspada supaya tempat tinggalnya tidak diketahui musuh sengaja dia berputar kayun dua kali lingkaran baru membelok ke hotelnya. Waktu itu sudah mendekati kentongan kedua. Pemilik hotel yang membuka pintu menyambut kedatangannya, dengan mengerut tu. Kenapa semalam ini baru pulang? Tadi opas datang menggeledah kau tiada lagi, terpaksa aku harus putar lidah dan menghabiskan uang sepuluh tel menyogok mereka baru tak terjadi apa. Siao Go Tian kun rogoh kantong keluarkan dua gelondong uang perak diberikan kepadanya, katanya. Jangan kau keluar rongkos karena urusanku, dua puluh tel ini kau terima saja. Apakah setiap malam di sini selalu ada razia? Menerima uang seketika pemilik hotel berseri lebar, segera dia menutur sejelasnya. Iya, aku memang sedang heran, setelah kabar semakin genting, perkara perampokan, penjamretan di jalanan meraja lelah pemerintah sudah tidak kuasa lagi kendalikan keamanan. Maling dan rampok saja tidak dihiraukan lagi, sudah tentu soal razia pun jarang terjadi, apalagi hotelku ini terletak di gang sempit yang sepi, tiada hasil yang bisa mereka harapkan, biasanya para opas itu jarang kemari. Razia malam ini baru terjadi selama beberapa bulan terakhir ini. Apakah mereka menganggah istriku tanya si Yogo Kian Kun? Pemilik hotel menutur dengan suara lirih, razia kali ini mengutamakan perhatian terhadap kaum laki, perempuan rada di kesampingkan kepala opas itu sengaja mencari tahu seseorang kepadaku, sampai disiali matanya melirik ke arah si Yogo Kian Kun, seolah dia sengaja jual mahal untuk memancing pertanyaan si Yogo Kian Kun. Oh, orang macam apa yang mereka tanyakan kepadamu tanya si Yogo Kian Kun. Mereka tanya adakah laki muda berusia nolan dengan logat selatan menginap di hotelku. Tergerak hati si Yogo Kian Kun, dengan tenang dan wajar dia tertawa. Oh, orang yang mereka cari kok hampir mirip aku. Tawa si Yogo Kian Kun wajar pemilik hotel tidak curiga, katanya, tertawa. Memangnya, kuatir terikat kesulitan, maka sengaja ku terangkan bahwa kau adalah laki pertengahan umur berbadan buntak setelah ku sogok, dia tidak banyak bicara lagi. Aku tahu, orang yang mereka incar tentunya bukan kaum berduit seperti kalian tapi kan lebih baik kalau terhindar dari kesulitan betul tidak? Si Yogo Kian Kun tertawa, ujarnya. Keramu memang bagus, terus terang, aku memang takut menghadapi kesulitan, segera dia persen lagi sepuluh tali baru kembali ke kamarnya. Pelan si Yogo Kian Kun mengetuk pintu seraya memanggil perlahan, jing ye au aku sudah pulang, tak terdengar penyahutan dari dalam si Yogo Kian Kun merasa heran, pintu didorongnya terbuka, pelita dalam kamar masih menyala, namun bayangan Hong Lei Moli tidak kelihatan. Si Yogo Kian Kun menduga kalau bukan kebentur kejadian, tentu Hong Lei Moli tidak sabar menunggu, menyusul dirinya. Dia tahu ginkang orang lebih tinggi, tentunya takkan terjadi apa atas dirinya, lebih baik ditunggu saja sini, supaya tidak cari-mencari. Jing ye au lebih cerdik dan teliti dari aku, pasti takkan terjadi apa demikian batinnya. Kira menunggu sesulutan dupa, tiba terdengar siut, angin, sesosok bayangan menerobos masuk ke dalam Hong Lei Moli kembali. Kau sudah pulang, bertemu dengan keluarga Li Chiang Tai tidak? Kenpa golok itu masih di tanganmu. Ceritaku panjang, katakan dulu pengalamanmu kenapa kau ngeloyor keluar. Razia malam ini kau sudah tahu. Pemilik hotel sudah ceritakan kepadaku, kabarnya mereka tidak cari gara kepadamu. Mereka cari keterangan kepadaku, namun ku gunakan akal mengebahnya pergi. Oh akal apa? Tak sabar aku menghadapi mereka, maka ku selipkan benang kebut di antara kuku jariku, dengan terlindung lengan baja, sedikit jentik, benang kebut menutup kehiat suplemasnya. Ha, kali ini dia betul tersiksa, terbayang kelakuan kepala opas yang tahu menungging sambil memeluk perut dengan menahan kesakitan sekujur badan gemetar, polanya amat lesu, tak tertahan Hong Lei Moli tertawa geli. Tak tahan sakit dan gatal, namun dia tidak tahu kalau aku yang berbuat, dikiranya mendadak diserang penyakit aneh bergegas dia mengundurkan diri. Si Ogo Kian pun terpingkel geli, katanya. Untung kau permainkan dia, kalau tidak pemilik hotel pasti keluarkan lebih banyak uang dan dia tetap cari gara. Setelah komplotan opas itu berlalu lama sekali aku menunggu dengan hati gelisah, tiha terendus lah ku bau wangi. Ada orang gunakan obat wangi untuk membelius kau hektometermalah obat bius terlihai di dunia ini, itulah bau wangi. Mokwi Hoa. Apakah Taibbi dan lain bangkotan tua itu juga lari kemari? Semula ku duga demikian, maka aku pura semaput terbah di ranjang, pikirku hendak pancing dia masuk lalu melukainya secara mendadak. Tak kira orang itu cukup cerdik, sebelum masuki senjata gelapnya sudah ditimpukan, leb dulu aku. Dipaksa turun tangan dan mengejarnya keluar orang itu bukan Taibbi. Sudah ku duga bukan Taibbi, Taibbi tahu kau memiliki Tian San Soat Lian yang pemunah obat bius itu, sudah tentu dia tidak sebodoh itu menggunakan obatnya kepadamu. Dan lagi mengandal ilmu silatnya, dalam kamar hanya ada kau seorang, sebagai orang yang tinggi hati, tentunya dia segan menggunakan Mokwi Hoa tapi kalau dia bukan Taibbi lalu siapa? Seorang laki bertubuh pendek kekar begitu melihat aku pergoki dia, segera dia lari. Aku belum dapat melabraknya, tahu dia sudah menghilang, memangnya dengan ginkangmu yang tinggi tak mampu mengejar dia. Aku terobos jendela mengejarnya, dia memasuki sebuah gang sempit yang simpang siur menembus kemana, aku tidak kenal tempat itu, setelah belak-belak beberapa kali, tahu aku kehilangan jejaknya. Demikian Hong Lei Moli mengakhiri ceritanya lalu bertanya. Bagaimana pula pengalamanmu malam ini? Si Ogo Tian Kun lantas tuturkan kejadian di rumah Li, Hong Lei Moli mendengarkan dengan seksama, sekian lama, dia menetpekur seperti memikirkan apa. Kau temukan sesuatu yang mencurigakan? Kenapa keluarga Si Ogo begitu besar perhatiannya terhadap golok pusakalit yang tai? Di dalam persoalan ini pasti ada rahasia yang tersembunyi. Dengan jarinya Si Ogo Tian Kun jentik dua kali golok pusaka itu, pujinya. Memang betul golok bagus. Memangnya golok bagus namun, rasa curigaku belum terjawab karenanya, tiba Si Ogo Tian Kun berkata. Coba kau dengarkan suaranya rada ganjil apanya yang ganjil. Kembali Si Ogo Tian Kun menjentik dua kali, katanya, gagang golok ini bulat penuh besi, suaranya harus berat dan rendahi tidak nyaring dan bening segera kita akan bisa memecahkan rasa curigamu. Coba pinjam pedangmu. Pelan dia menggaris sekejap di ujung gagang pedang, dibelahnya segaris selalalu didekatkan sinar pelita, betul memang gagang golok itu dalamnya kosong, di tengahnya ada selongsong panjang yang kecil lembut. Seperti ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya, kata Hang Le Moli, lalu dia turunkan tusuk kondai serta mengoreknya keluar, kiranya itulah segalung kertas yang tipis. Waktu di beber di atasnya penuh bertuliskan huruf Mongol Si Ogo Tian Kun bisa bicara bahasa Mongol, namun tidak bisa membaca tulisan. Biar kita simpan dulu kertas ini, setelah Hek Pek Si Ulo tertolong, baru kita buat perhitungan dengan Si Ogo. Waktu putar kayun, siang tadi Si Ogo Tian Kun sudah cari tahu di mana letak penjara bawah tanah. Maka mereka berkeputusan malam kedua akan segera bergerak ke sana. Penjara di negeri sehadi kelilingi panar tembok setinggi tiga tembok, namun tidak menjadi soal bagi Liu dan Hoa. Di atas tembok tiada penjaga, setiba di atas tembok, dilihatnya di pekarangan sana ada beberapa sipir bui tengah mondar-mandir meronda dengan langkah. Tahle Su dan Oga Han. Kebetulan bagi Liu dan Hoa berdua untuk bergerak lebih leluasa dengan ayunan benang kebutnya Hong Lei Moli tutuk hiatu beberapa ronde itu, seketika semua berdiri kaku mematung, dengan metz mendelong mengawasi mereka dua orang lompat turun. Langsung Liu dan Hoa beranjak ke sebelah dalam, di bilangan dalam terdapat beberapa tempat masih ada sinar pelita, di dalamnya terdengar suara ramai. Pasukan besar Mongol kabarnya sudah menyeberang lingcu item, kuaciu juga sudah diduduk, pasukan berkuda Mongol secepat angin lesus bukan mustahil. Besok pagi kita bangun tidur, kota raja pun sudah direbut, di mana tachu Mongol melulu. Besok? Kukira tidak secepat itu. Tapi soal waktu saja, dalam beberapa hari ini, kota raja pasti juga terjatuh ke tangan musuh. Hayo lekas kita bebenah dan cari jalan selamat memangnya kita harus mampus bersama para pesakitan itu? Memangnya kau mau lari kemana? Tak bisa lari harus berusaha sembunyi HMM aku punya akal, marilah kita keduk keuntungan dahulu. Kalau kantong penuh tidak sulit melarikan diri. Betul memangnya pesakitan di sini terhukum mati, dalam zaman kalut seperti ini, apapun lah yang harus kita jaga di sini? Lebih baik kita bunuh semuanya. Ransum kita bagi dan rampas harta milik mereka terus bubar. Betul, aku setuju tapi kita harus persiapkan dengan baik, jangan sampai karya kita meninggalkan buntut dan jangan sampai rencana kita bocor. Aku juga setuju bunuh para terhukum itu. Tapi beberapa kambing gemuk di antaranya harus tetap kita pertahankan. Maksudmu manusia jaliteng itu jangan, ku kira tidak mungkin kita bisa garu kambing gemuk ini, lebih baik gorok lehernya saja. Hampir meledak dada Hang Lei Moli mendengar perdebatan sengit di dalam jelas orang ini adalah penjaga. Bui, agaknya mereka berunding hendak bunuh para hukuman dan mengeduk untung. Mereka begitu keji, marilah kita gasak mereka lebih dulu sipir bui di mana yang tidak kejam. Baru kau bilang supaya mengurangi membunuh, kenapa naik pitam malah demikian ujar si Ogo Tian Kun. Yang penting kita tolong orang lebih dulu, kalau main bunuh urusan bisa celaka jadinya. Baiklah kita gunakan saja obat bius itu, kata Hang Lei Moli, lalu dia mereka dekati kamar serta menyulut api dan menyemburkan asap dupa wangi ke dalam. Cepat sekali orang yang ada dalam kamar sudah melosoh, jatuh satu persatu. Tapi satu di antaranya ternyata masih kuat bertahan dan lari keluar dengan langkah sempoyongan orang ini adalah anggota bayangkari yang ditugaskan di penjara. Iwekangnya cukup tinggi, namun begitu dia keluar si Ogo Tian Kun lantas menjinjingnya, bentaknya. Kau mau hidup atau ingin mati lalu kelopak kembang salju dia anduskan di depan hidung orang, Sekilas pikiran orang itu mulai jernih, melihat ujung pedang Hang Lei Moli mengancam tenggorokannya hampir di akkelengar sesaat baru kuat bicara. Baiklah, apa keinginan kalian? Di kamar mana Hekpek Siulo disekap? Bawa aku kesana desis si Ogo Tian Kun, orang ini tertegun katanya tergagap. Hekpek Siulo, ini, ini, ini itu apa? Memangnya kau tidak tahu di mana mereka dikurung? Lekas tunjukkan jalan. Demi jiwa orang itu munduk dan berkata, Tau, tau. Mari silakan turut aku. Setiba di sebuah kamar nomor satu, penjaga Liatu Wisu membawa dua laki perempuan yang tidak dikenal merasa keheranan, baru maju hendak tanya tahu sudah ditutup hiat sonnya oleh si Ogo Tian Kun. Jing Ye Au, kau tunggu di luar golok liti yang tai dikeluarkan sekali tabas, tajam golok memang luar biasa, membacok besi seperti mengiris sayur, gembok besar di atas pintu dengan mudah dia bacok jatuh. Begitu pintu terbuka, dia sulut obor terus melangkah masuki tampak belasan pesakitan dengan terbelanggu kaki tangan tersekap di dalam kamar ini. Begitu melihat sinar obor dan pintu terpentang, para pesakitan itu segera bersorak dan menerjang keluar lekas si Ogo Tian Kun berseru. Jangan gugup, aku toyong kalian, sebentar ku lepas kalian jangan kalian ribut hekpek si Ogo dikurung di sini tidak? Setelah suara ribut sirap baru si Ogo Tian Kun mendengar sebuah suara lemah berkata, Cukong, kau, kau sudah datang, aku ada di sini dari pojokan sana tampak sesosok bayangan orang. Bergerak sempoyongan mendatangi orang ini memang heksiu. Lo adanya, anehnya, kaki tangannya tidak terbelanggu. Kejut dan girang si Ogo Tian Kun, lekas dia memburu maju katanya kau terluka. Tidak, aku tidak terluka entah racun apa yang mereka gunakan, tenagaku tak mampu dikerahkan. Melihat gejalannya si Ogo Tian Kun lantas tahu orang di Bius Mokui Hoa, legalah hatinya, katanya. Tak usah khawatir, racun ini dapat kutawarkan Jing Ye Au, berikan Tian San Soat Lian. Masih sekuntum bunga salju milik Hang Lei Moli, segera dia melemparkan ke dalam, si Ogo Tian Kun pelik dua. Kelopak terus diberikan kepada heksiu lo, katanya, kunyah dulu terus ditelan. Racun lihai apa saja dapat ditawarkan. Begitu Tian San Soat Lian masuk perut terus pekerja, badan segera tambah semangat dan nyaman, katanya girang. Obat ini amat besar khasiatnya, cukong, tak nyana aku mas bisa, bertemu dengan kau. Istirahatlah sebentar kita pasti bisa keluar mana pek si Ogo. Dia dibawa orang. Lo, kalian disekap di sini bersama, kenapa dia dibawa orang? Tiga hari yang lalu kita berusaha lari, sayang sekeluar dari pintu penjara, sudah tertawan pula. Aku dikembalikan ke sini, pek si Ogo dibawa oleh seorang busu mongol. Oh busu mongol, tentu Ibu Hoakib adanya, sementara itu pesakitan yang terborgol tidak sabar lagi. Hang Lei Moli tak kuasa menahan mereka, terpaksa biarkan mereka menerjang keluar. Tapi kejap lain terdengar jeritan mengerikan dari berbagai tempat, agaknya pesakitan yang lari itu terbunuh oleh penjaga bui yang lain. Hang Lei Moli kaget, teriaknya. Kok ham, lekas kau bacok putus borgol mereka tahu segalung angin menerjang dirinya, sesosok bayangan orang menubruk tiba seraya berteriak. Lekas datang, ada orang menjebol penjara. Sembari memanggil teman orang ini menyerang kepada Hang Lei Moli. Belum sempat cabut pedang Hang Lei Moli sendai kebut menyapu ke muka orang. Ternyata orang tidak menyingkir tidak berkelit sekali pukul dia sampuk kebut terus menerobos maju, lengan kiri memelintir terus menekuki dia. Gunakan jurus popoh jiw untuk mencengkram pergelangan tangan Hang Lei Moli. Begitu orang bergerak, Hang Lei Moli lantas tahu lawan adalah jago kosan yang pandai main tai kimna, asal usul orang pun seketika diketahui. Kinna Jiw yang dimainkan orang ini amat keji, namun Hang Iaye Moli bukan lawan sembarangan, mana mungkin kecundang, di saat lawan menyerang gencar dan pertahanan sendiri kurang kokoh, kelima jarinya dia rangkap telapak tangan tegak membelah seperti golok dengan jurus kat. Pohi Cheng Tian, menusuk sobek langit hijau, tahu tangannya balik menerobos masuk dari lingkaran lengan orang yang dipelintir tadi, menepuk ke tai yang hiat di pelipisnya. Laki ini memang tangguh jelas dia sudah dalam kedudukan kepepet, namun pada detik yang gawat itu, dia tekan pundak sambil meleng kepala meluputkan diri dari tepukan Hang Lei Moli tai yang hiat memang tidak tertepuki namun pundaknya tergaruk oleh jari Hang Lei Moli, rasanya sakit pedas, untung tulang pundaknya tidak cedera. Laki ini ada meyakinkan tepohan yang kebal, namun kena tercakar jari perempuan ternyata pundaknya sakit bukan buatan setelah gebrakan ini, segera diatau siapa lawan yang dia hadapi. Hang Lei Moli merangsak sambil membentak, kau inilah yang bergelar Gipak Sintoh Sin Bong Buan itu. Sin Bong Buan cabut gelok menangkis dan balas membacoki bentaknya. Hang Lei Moli, kedudukan Bulim Beng Cu sudah kuserahkan kepadamu, kau masih meluruk kemari cari perkara, kau kira aku takut terhadapmu. Hang Lei Moli sudah keluarkan pedangnya, jengek ni adingin. Di sehe ini kau pun mengganas dan sewenang. Peduli kau takut atau tidak terhadapku. Hari ini aku harus menumpasmu untuk menyelamatkan jiwa orang baik di Bulim. Kebut dan pedang dikembangkan, keruan siya Bong Buan terdesak di bawah angin, di samping kaget, nyalinya pun semakin ciut. Baru saja Hang Lei Moli hendak lancarkan serangan mematikan, tiba dilihatnya seorang memburu datang bersenjatakan sepasang gelang matahari dan rembulan membantu Sin Bong Buan mengeroyok dirinya. Sebenarnya orang Mi adalah pusu Mongol, dia bukan lain, adalah Ibu Hoa Kip yang pernah dilabraknya di Tianlong Nia Tempo Hari. Sebagai murid kesayangan Chun Seng Hoa Tong, kepandayan Ibu Hoa Kip terpaut tidak jauh dibanding Hang Lei Moli, malah tenaga dalamnya masih lebih kuat dari Hang Lei Moli. Begitu dia menceburkan diri dalam gelanggang keadaan segera berubah. Semula Sin Bong Buan sudah dicecarnya tak mampu balas menyerang, kini dikerubut dua jago kosan ini, berbalik Hong Lei Moli sendiri yang terdesak di bawah angin. Dengan sepasang gelangnya Ibu Hoa Kip menekan dan mendorong, tank kembang api berpijar, pedang Hang Lei Moli gumpil sebagian, untung dia menarik mundur dengan tepat, sehingga pedangnya tidak putus. Ibu Hoa Kip gelak bangga serunya. Di atas Tianlong Nia kau mentang, hari ini kau takkan terhindar dari keadilan. Di dalam kamar penjara Xiao Go Tian Kun sementara kerjakan golok pusakanya secepat angin lesus, golok ini tajam luar biasa, dalam sekejap mata puluhan borgol dapat dikutungi sementara itu tenaga Hexiu Io juga sudah pulih enam bagian, segera Xiao Go Tian Kun serahkan golok pusaka kepada Hexiu Lo, katanya. Tui Ong kau bantu bebaskan belenggu mereka, segera dia memburu keluar dan datang tepat pada waktunya. Berhasil mendesak lawan Ibu Hoa Kip kira serangan sepasang gelangnya akan dapat merebut pedang Hang Lei Moli. Tak nyana tau segalung angin tajam menerjang kuduknya, kiranya Xiao Go Tian Kun memburu tiba. Kipas lempit Xiao Go Tian Kun terangkat dan menindih gelang matahari Ibu Hoa Kip kipas kecil namun Ibu Hoa Kip seperti ditindih oleh benda besar ribuan kati beratnya, sesentipun gelang Ibu Hoa Kip tak kuasa didorong maju pula. Betul, hari ini memang kau takkan terhindar dari keadilan, jengek Hang Lei Moli, seret pedangnya menusuk lewat dari lubang gelang rembulan karena kedua gelangnya tak kuasa bekerjasama, terpaksa Ibu Hoa Kip melompat mundur, maka terdengarlah suara gemerantang, gigi gelangnya terkupas putus oleh pedang Hang Lei Moli. Untung dia cepat menarik tangan, kalau tidak jarinya pun pasti terpapas kutung. Keringat dingin gemerobios, belum lagi rasa kejutnya hilang Xiao Go Tian Kun sudah menubruk ke arahnya terpaksa Ibu Hoa Kip timpukan gelang rembulan ditambah sekali pukulan dengan serangan telak. Lantaran giginya sudah terkupas, gelang rembulannya tidak sehebat semula perbawanya, maka dia timpukan gelang dan menghadapi lawan dengan permainan pukulan telapak tangan, sekaligus mengembangkan Gun Go Anit Setkeng kebanggaan perguruannya. Tampang Xiao Go Tian Kun cakap bagus mirip pelajar lemah lembut, Ibu Hoa Kip kira kembangan ilmu silat lawan bagus, walau meyakinkan Ibu Kang, kepandaiannya juga tentu terbatas pukulannya itu sayut bergemuruh seperti guntur menggelegar di kejauhan. Dan tak nyana begitu kedua telapak tangan beradu, pukulannya dengan mudah dipatahkan oleh Xiao Go Tian Kun dengan gerakan ringan, malah diri sendiri tergertak sempoyongan tiga langkah. Keruan kejutnya bukan kepalang, siapa kau, bentaknya Xiao Go Tian Kun gelak, ujarnya. Gurumu pernah ku kalahkan, masa kau belum tahu siapa aku? Gelak tawa Xiao Go Tian Kun kuat menindih gerungan si. Chu Hang Chun seng Hoa Tong, betapa lihai ilmunya ini dapatkah dibayangkan kuping Ibu Hoa Kip mendengung pekak, jantung pun tergetar teriaknya tertahan. Kau jadi kau inikah Xiao Go Tian Kun pendekarlah taho akuhen? Betul, memang aku, sahut Xiao Go Tian Kun tertawa. Ibu Hoa Kip hanya tahu gurunya pernah bentrok dengan Xiao Go Tian Kun dikeliansan dan dikalahkan. Di luar taunya bahwa gurunya dikalahkan setelah dikeroyok secara bergiliran. Kini menghadapi tokoh tangguh yang pernah mengalahkan gurunya, betapapun hatinya menjadi jeri dan patah semangat sebaliknya Xiao Go Tian Kun tak mampu merobohkan lawan dengan sekali pukul, maka dia pun tak berani pandang rendah lawannya. Sementara itu Heksyulo sudah bebaskan semua tawanan, dia pimpin para pesakitan menerjang keluar. Dengan rantai dan borgol sebagai senjata, di pekarangan, di serambi dan di lorong terjadilah baku hantam yang sengit. Yang memiliki ginkang tinggi lompat naik ke genteng menggasak para sipir bui yang terjaga dari mimpinya. Melihat Ibn Hoaqib, memarah biji mata Heksyulo, makinya sambil menubruk datang. Kau tachu mongol ini, kemana kau bawa adikku? Tidak kau lepas dia, jangan harap kau bisa lolos dari sini. Ibn Hoaqib mengejek dingin, mau pergi boleh sesukaku, memangnya kau mampu menahanku. Kepandayan Heksyulo sebetulnya tidak rendah, namun tenaganya baru pulih separuh, gerakannya belum lancar dan wajar sekali pukul Ibn Hoaqib mendorongnya pergi terus lari. Siogo kian kun rangkap kipasnya dan plak dia ketuk di penggang orang dengan telak seraya membentak. Lari kemana berbareng tangan kiri terulur mencengkram latihan gungo anitsat keng Ibn Hoaqib amat sungguh. Namun dia toh kesakitan oleh ketukan kipas Siogo kian kun. Namun dia kuat bertahan cepat sekali, dikala jari Siogo kian kun hampir mencengkram pundaknya, dia pun menarik seorang tawanan terus ditarik untuk menangkis cengkraman Siogo kian kun. Tak kira orang menggunakan manusia untuk tameng kalau Ibn Hoaqib tegamen bunuh sesuka hatinya, namun Siogo kian kun tak mungkin berbuat sejahat itu, maka cepat dia tarik tangan. Begitu lemparkan tawanan itu, Ibn Hoaqib segera menerjang keluar dari gerombolan orang banyak yang lagi berhantam. Baku hantam tengah berlangsung dengan sengit, Ibn Hoaqib tidak hiraukan orang dari pihak kemana, di tengah gelanggang pertempuran yang acakan itu, Ibn Hoaqib menerjang dan hantam dalam sekejap dia sudah lari keluar dari lingkungan penjara waktu Heksyulo kejar keluar, dari kejauhan didengarnya gelak tawa Ibn Hoaqib. Kalau ingin minta adikmu, tebuslah dengan hartamu aku tunggu kabar baikmu diholin, hehehe, hari ini aku tidak melayani mu lagi, ginkeng Ibn Hoaqib jelas masih unggul. Dari Heksyulo, cepat sekali dia sudah mebelok di jalan raya sana dan masuk ke lorong sempit. Holin adalah ibu kota Mongol, baru sekarang Heksyulo tahu jejak adiknya. Tahu bukan tandingan Ibn Hoaqib, mengingat jiwa adiknya juga takkan terancam sebelum lawan mendapatkan harta simpanannya maka dia tidak mengejar lebih lanjut, kembali dia masuk ke penjara bantu keluarkan tawanan yang lain. Sementara itu Sin Bongguan sudah terluka oleh tusukan pedang Hang Lei Moli, dengan terluka dia pun sudah melarikan diri sedang Si Ogo Kian Kun masih terlibat dalam baku hantam dengan orang banyak, belum mampu menerjang keluar penjara. Karena tak ingin banyak membunuh, terpaksa Si Ogo Kian Kun membentak. Kalian lihat ini. Diam dia kerahkan tenaga, sekali telapak tangannya membacok. Dinding tebal di sampingnya dia pukul berlubang, bentaknya pula. Kepala siapa yang lebih keras dari dinding ini siapa berani turun tangan pula, biar rasakan pukulanku. Hang Lei Moli ikut membentak orang Mongol sebentar akan menyerbu tiba, Buat apa kalian saling bunuh sendiri, tidakkah kalian menyesal? Memangnya sipir bui itu sudah patah semangat. Di samping jari melihat kehebatan pukulan sakti Si Ogo Kian Kun, mereka pun terketuk oleh nasihat Hang Lei Moli, maka cepat sekali pertempuran berhenti dan semua buang senjata, malah mereka ikut lari bersama para tawanan. Setelah keluar Si Ogo Kian Kun berkata, kita tak bisa kembali ke hotel kecil itu, terpaksa harus cari tempat bertedui. Hek Siulo berkata, aku punya teman orang sini, namanya Beng Heikong, dulu dia pernah berdagang perhiasan dengan aku, orangnya cukup setia kawan, tentunya dia sudi menerima kita. Fajar kebetulan menyingsing sipir bui dan tawanan sudah bubar entah lari kemana, hotel dan toko tiada yang buka, rumah penduduk pun tertutup rapat, jalanan sepi lengang, hanya mereka bertiga yang putar kayun di jalan raya. Semula Si Ogo Kian Kun kira di jalan bakal kesamplok bajingan tengiki anehnya setelah dua kali mereka belak belok menyusuri jalan raya, bayangan seorang pun tak kelihatan. Katanya tertawa, keadaan ini rada ganjil, seolah membawa firasat jelek. Belum habis dia bicara, di kesunyian pagi yang lengang itu, mendadak terdengar derap kaki kuda yang berdentu meriuh rendah dan berirama mendatangi Si Ogo Kian Kun terperanjat. Katanya, mungkinkah pasukan Mongol sudah masuk kota? Betul juga, dari ujung jalan raya sana tiba muncul sebarisan serdadu berkuda, bendera berkibar tertiup angin, kudanya gagah penunggangnya garang berwibawa barisannya teratur rapi, memangnya itulah pasukan kavaleri Mongol. Melihat tiga orang jalan di jalan raya, satu di antaranya malah gadis cantik belia, pasukan berkuda Mongol itu segera berhenti, beberapa serdadu keperak kudanya memburu keluar seraya membentak, siapa kalian, berhenti. Si Ogo Kian Kun mengeluh dalam hati untung sebelum dia bertindak, dari tengah barisan tiba keluar seorang perwira muda membentak. Jangan ganggu rakyat jelata, kembali ke barisanmu. Tak berani beberapa serdadu itu membangkang, namun mereka kembali dengan menggerutu perwira muda itu ayun cemeti seraya menuding, bentaknya. Kalian jangan menghadang jalan, lekas pergi. Baru sekarang Liu dan Hoa melihat jelas perwira muda ini ternyata bukan lain adalah hudapi murid penutup Cun Seng Hoa Tong di samping gentar menghadapi kepandayan Si Ogo Kian Kun, rudapi ingin menanam budi terhadap Hang Lei Moli, maka diagunakan kedisiplinan barisan mencegah anak buahnya berbuat sewenang. Bergegas Si Ogo Kian Kun bertiga lari ke gang kecil di sebelah sama Hang Lei Moli berkata dengan tertawa. Tak nyana pengemis cilik ini sudah jadi perwira tinggi Mongol, untung kesamplok dia, entah gurunya dan Taibi serta Liu Go Anka apakah ikut datang? Kita menyingkir dulu, ujar Si Ogo Kian Kun. Heksyulo apal jalanan, setelah putar kayun Kian kemari, untung tidak kepergok serdadu Mongol lagi setiba di rumah keluarga Beng, pintunya tertutup rapat, Heksyulo berkata. Kalau sekarang menggedor pintu malah mengejutkan si impunya rumah, marilah kita terjang masuk saja, maka mereka kembangkan ginkang lompat naik ke genteng lalu turun ke sebelah dalam, langkah Heksyulo yang belum pulih tenaganya rada berat dua genteng diinjaknya pecah mengeluarkan suara. Beng Heikong pemilik rumah segera keluar terus sayun tangan menimpukan E. Anbatangbor terbang. Gerakannya ternyata cukup mahir, namun belum mampu melukai Liu dan Hoa berdua, dengan kebutnya Hong Lei Molip pukul jatuh tiga bor, sisanya yang tiga kena digulung oleh lengan baju Si Ogo Kian Kun. Beng Heng, teriak Heksyulo, jangan serang, inilah aku. Baru sekarang Beng Heikong melihat bayangan Heksyulo, keruan kaget dan girang, lekas dia memburu keluar menyambut, katanya. Pasukan besar Mongol memasuki kota aku sedang menghuatirkan keselamatanmu, kiranya kau sudah meloloskan diri mana adikmu siapa pula kedua orang ini. Adikku ditawan orang Mongol, sengaja aku kemari minta perlindunganmu, Liu Li Hiap ini adalah bulim Beng Cu lima Provinsi Utara, Hoa Tai Hiap ini adalah majikanku. Beng Heikong kegirangan, siapanya, oh, kiranya Si Ogo Kian Kun pendekarlah Tahu Atai Hiap, beruntung hari ini bertemu. Kau tidak takut tersangkut perkara karena kedatangan kami ujar Heksyulo tertawa. Omong kosong, dua pendekar besar sudi berkunjung ke gubuku, kumohom pun belum tentu bisa. Mari silakan duduk di dalam. Setelah duduk Heksyulo buka suara. Kera bagaimana pasukan Mongol mendadak sudah masuk kota? Bagaimana keadaan di luar? Beng Heikong adalah saudagar barang antik dan perhiasan gelap, hubungannya dengan berbagai kalangan dan lapisan orang, maka beritanya paling tajam. Maka Heksyulo lantas tanya berita kepadanya. Sudah kusuruh orang mencari tahu di luar, sebentar pasti kembali. Peduli bagaimana keadaannya, kalian tidak usah khawatir tinggal di tempatku. Umpama orang Mongol kemari menggelebdah juga pasti ditunjukin orang bangsaku, dengan mudah aku akan layani mereka. Menjelang maghrib anak buah Beng Heikong kembali melaporkan, bahwa Lian Coan Raja Sehe secara resmi sudah takluk dan menyerah kepada Mongol, yang menjadi perantara sesuai dugaan semula adalah si Yauho pembesar asing yang berteduh dari negeri. Pintu kota dijaga ketat oleh serdadu Mongol, terpaksa Li U dan I Ho A bertiga tinggal di rumah Beng Heikong, anehnya tiada seorang Mongol pun yang datang mengganggu. Malah tidak pernah serdadu Mongol yang terlihat lewat dari muka rumahnya. Diam Beng Heikong bersyukur. Tapi hari keempat datanglah seorang tamu yang tak diundang. Hari itu didengar oleh Beng Heikong seorang pengemis sedang bertembang minta sedekah di depan pintunya, logatnya orang utara, suaranya aneh. Karena merasa kasihan segera dia ambil semangkuk nasi, tak kira begitu pintu terbuka pengemis cilik ini tidak mau terima sedekah Beng Heikong, malah beranjak masuk ke dalam rumah. Beng Heikong mengerut tuh. Kau pengemis ini sudah gila karena kelaparan? Nasiku beri tidak diterima, kau men terjang ke dalam rumah mawapa. Memang aku sudah kelaparan, kuandus bau arak dan makanan sedap, liurku sampai bertetesan, kenapa aku harus terima nasimu yang dingin ini? Kurang ajar kau pengemis ini tak tahu dikasihan maki Beng Heikong seraya menjemret, pikirnya hendak menyerapnya keluar, tak kira badan pengemis cilik sekokoh dinding baja, dengan kuat Beng Heikong menarik, namun badan orang seberat gunung, bergeming pun tidak. Siapa kau bentak ber Beng Heikong kaget? A'i, kau kurang adil terhadap sesama manusia, memangnya arak dan hidangampun kau monopoli sendiri. Undanglah aku makan minum, baru nanti kau boleh berkenalan. Tahu ilmu silat pengemis cilik ini lebih unggul, muka Beng Heikong sampai merah pada menariknya, menariknya, untunglah di saat dia kebingungan, Siogou Kian Gun sudah keluar sambil gelak, katanya. Ku kira siapa, kiranya kau pengemis cilik ini, Hang Leimoli menambahkan dengan tertawa. Bukan pengemis cilik lagi, dia sudah jadi general sekarang. Beruntung tamu agung sudah berkunjung Beng Toako, ku wakili kau menerima tamu ini. Nah, kawan yang setia sudah muncul, perutku agaknya bakal kenyang nanti, ujar pengemis cilik. Terpaksa Beng Heikong lepas tangan, katanya, kiranya kalian bersahabat maaf akan kelengahanku. Siogou Kian Gun gelak, segera dia perkenalkan mereka serta undang hudapi masuk setelah duduk Hang Leimoli bertanya. Dari mana kau tahu kami berada di sini? Perwira yang berkuasa di daerah ini ada di bawah. Pimpinanku dia memberi lapor kepadaku, katanya ada orang yang patut dicurigai di dalam rumah ini. Asal usul Beng Sian Sing sebagai saudagar perhiasan juga sudah diselidiki dengan jelas. Dia tanya bagaimana untuk membereskannya, ku beritahu supaya tidak sembarang bergerak. Dia tidak kemari memeres kau bukan? Baru sekarang Beng Heikong memgerti, lekas dia ucapkan terima kasih kepada hudapi, katanya. Tak heran beberapa hari ini kita tenteram dan selamat, kiranya Chiang Kun telah memberi perlindungan secara diam. Kaki tanganmu ternyata amat cekatan dan tajam, ku kira jejak kita cukup rahasia. Tak nyana kalian pun sudah tahu. Tapi kau ini berpangkat tinggi kenapa lu harus menyamar segala? Pangkatku sih sedang saja, di atasku masih ada jenderal dan marsikal. Aku pun khawatir ada orang memberitahu kepada guruku, demikian sahut hudapi. Apakah gurumu sudah datang? Tanya Hang Lei Moli. Belum. Mungkin dalam beberapa hari ini, ujar hudapi lalu. Dia berkata kepada si Yau Gou Kian Kun. Kekalahan guruku dipandangnya sebagai penghinaan besar, dia bersumpah hendak menuntut balas, kuharap kalian lekas menyingkir saja, supaya tidak bentrok lagi di sini. Si Yau Gou Kian Kun tertawa ujarnya. Gurumu terlalu ingin menang walaupun aku pun suka menang, namun aku masih bisa mawas diri, beruntung gurumu sudah gebrak beberapa kali, kalau tidak aku tidak akan mendapat keuntungan. Tapi setiap insan persilatan lawan tangguh yang pernah dihadapinya selama hidup, kalau gurumu ingin menjajalku sekali lagi, aku tidak akan menolak. Tapi demi memberi muka kepadamu kalau bisa dihindari, itulah lebih baik, kata si Yau Gou Kian Kun, melingkar namun mengenai sasaran dengan telak, secara tidak langsung dan menyatakan mau menyingkir, namun bukan lantaran takut menghadapi guru hudapi. Hudapi geleng, katanya tertawa, Hoatai Hiap, sebetulnya kau lebih getol menang dari guruku. Sembilan pintu kota sudah tertutup dan terjaga ketat oleh serdadumu, bagaimana kami bisa keluar? Hudapi menekpekur tak bersuara, agaknya tengah mencari akal, sementara itu Beng Heikong sudah siapakah perjamuan baru katanya, marilah sambil makan kita mengobrol. Hudapi tertawa, katanya, aku hanya berkelakar saja, kenapa kau betul siapkan perjamuan? Baiklah, biar aku mengganggu di sini. Heksyulo juga keluar, sekedar basa-basi dengan hudapi, lalu mencari tahu jejak adiknya kepada hudapi. Kata hudapi, adikmu digusur kembali ke holinji sukoku yang mengawasinya sungguh harus disesalkan si sukokulah yang merancang akal ini, memangnya si suko tamah harta, dia ingin memeras kalian dengan barter harta benda yang kalian simpan, mereka berdua sekongkol. Kini ji suko berada di holin, tugasnya mengawasi adikmu serta mengompesnya. Ji suko yak dimaksud hudapi adalah umong, busu mongol yang, mengiringi huhansia menjadi duta ke negeri kim, sedang si suko adalah ibu hoakib. Ingin aku mencari tahu seorang terhadapmu apakah Kong Sun Ki juga dikurung di negerimu, bagaimana keadaannya sekarang? Memang aku ingin beritahu hal ini kepadamu. Terus terang kedatanganku hari ini disamping hendak menyambangi kawan lama, juga akan membicarakan suhemu itu. Sukalah kau jelaskan, pinta Hang Le Moli walau dia membenci dan dendam terhadap Kong Sun Ki, namun sanubarinya tetap memperhatikannya pula. Taibi dan Li Ugo Anka gusur Kong Sun Ki ke kolin, diserahkan kepada guruku. Guruku mengurungnya di kuil lama, di dalam kuil banyak kitab ajaran Buddha, setiap hari Kong Sun Ki harus menderita siksa oleh Jauhowe Ejip Mo, ingin mati tidak mampus, suka hidup tidak bisa senang, saking iseng, akhirnya dia membaca matram, Mohon Tian suka mengampuni dosanya. Omi Tuhut, Sabda Shao Go Tian Kun. Kong Sun Ki keparat itu ternyata sudi membaca mantram segala, semoga membawa manfaat bagi dirinya. Memangnya, ujar Hudapi. Belakangan dia tertarik dan asik sekali membaca mantram dan membaca banyak buku agama, lambat laun timbul penyesalan dalam sanubarinya. Dari mana kau tabu akan hal ini? tanya Hang Lei Moli. Pernah beberapa kali aku menengotnya, suatu ketika. Hanya kami berdua saja yang berhadapan dalam ruang boka. Itu, maka dia limpahkan isi hatinya terhadapku. Apa saja yang dia katakan kepadamu? Tanya Hang Lei Moli. Ayahku pernah mendapat pertolongan Beng-Beng Tai Su, hal ini kau sudah tahu, hal ini pun ku ceritakan kepada Kong Sun Ki. kukatakan setelah berhasil menaklukan Sehe, aku akan ambil kesempatan berkunjung ke Kong Beng Si menghadap Beng-Beng Tai Su, untuk menebus keinginan ayah yang belum tercapai. Kong Sun Ki amat prihatin mendengar ceritaku, ternyata air matah tak tertahan bertetesan, dia minta suatu pertolongan kepada aku. Pertolongan apa yang dia minta selah Hang Lei Moli? Minta supaya aku menyampaikan sepatah kata, setelah menenggak secangkir arak hudapi melanjutkan. Entah dari mana dia tahu bahwa ayahnya sekarang juga ada di Kong Beng Si, dia minta aku menyampaikan pengampunannya terhadap Seng Ayah katanya, asal Kong Sun Chi yang puasudi mengampuni dirinya serta mengakuinya kembali sebagai putra, meski mati dia pun akan mangkat dengan tentram. Akhirnya dia menyesal dan bertobat, ujar Hang Lei Moli Pilu. Dia tidak mengatakan menyesal, namun sikap dan miniknya terang menandakan penyesalan hatinya penyakit. Jauh Hwe Jipmoy yang menyerang dia lebih mihai, naganya jiwanya takkan bertahan tiga bulan lagi katanya dia baru akan mati meram setelah mendapat kabar balasan dari ayahnya, ai, ku kira tak mungkin dia kuat menunggunya lagi. Apakah dalam tiga bulan ini kau tak bisa kembali ke Holin? Setelah mencaplok sehe, Kong Agung tetap akan menelan kim pula tak mungkin lagi aku mencari kesempatan untuk berkunjung ke Kong Beng Si, apalagi kembali ke negeri. Sekilas Hudepi melirik Hang Lei Moli lalu melanjutkan, Ayah Kong Sun Ki adalah gurumu, Sudikah kau sampaikan permintaannya itu? Dengan demikian, walau Kong Sun Ki, sampai ajal tetap tak memperoleh kabaran jawaban ayahnya, namun biarlah ayahnya tahu kalau dia sudah bertobat, supaya dia tentram dan meram di alam baka. Hang Lei Moli menghela nafas, Ujarnya. Yakin ucapannya cukup bijaksana sebelum ajal. Kebajikannya itu akan ku sampaikan dan kulaksanakan. Habis makan hari pun sudah petang, Hudepi berkata, Aku harus berlalu. Kalian pun harus cepat pergi. Bagaimana kita bisa keluar? Sudah, kupikirkan akal. Kalian boleh bawa medali emas ini, Hudepi keluarkan sebentuk medali yang terbuat dari mas murni, di tengah medali diukir seekor raja wali yang pentang sayap dengan gagah dan garang, Hudepi berkata, Inilah medali kepercayaan tertinggi di daliam kalangan militer kami untuk menyalurkan berita, dengan membawa medali emas ini, waktu keluar kota, jangan kalian keluarkan sepatah katapun. Mereka takkan berani tanya kepada kalian? Lalu bagaimana aku harus serahkan kembali medali emas ini kepadamu? bertanya si Yogo Tian Kun. Boleh kalian ambil saja, jangan khawatir akan diriku, aku akan cari upaya untuk memperolehnya yang lain. Setelah Hudepi pamitan pergi, semua orang sama senang dan lega, Heksyulo berkata, Aku ingin pergi ke Mongol saja. Beng Heikong menimrung, adikmu dikurung diholin, adalah pantas kalau kau ke sana menolongnya keluar. Tapi bukankah baru saja keluar dari mulut harimau masuk ke moncong buaya? Walau berbahaya, aku tetap ke sana, ujar Heksyulo tegas setelah menghela nafas, dia menambahkan. Setelah peristiwa ini, aku sudah kapok juga, beribahasa ada bilang, manusia mati lantaran harta, burung mati karena makanan, bukankah lantaran harta kita hampir saja direnggutil maut? Yang bener harta itu takkan terbawa ke liang kubur, hidup manusia paling seabad buat apapula mengoleksi dan menumpuk harta sebanyak itu? Siogokian kun tertawa, ujarnya, kau bisa menginsafi hal ini, sulit juga. Cukong, bicara terus terang, sebagian terbesar harta kami memang dipendam di suatu tempat di Mongol, walau tak berani ku bilang nilainya seharga sebuah kota, ku kira cukup ada ribuan juta cil perak. Kali ini aku, ke Mongol di samping untuk menolong adik, aku pun ingin bawa pulang harta benda itu. Begitu banyak hartamu, separuh untuk menyogok Ibn Hoaqib sudah lebih dari cukup. Tidak, aku tidak akan berbuat demikian itu kan aku kikir, namun aku berpendapat harta benda harus dimanfaatkan dan disalurkan sesuai gunanya, diberikan tachu Mongol berarti aku bantu kejahatan. Mana boleh aku berbuat demikian? Kupikir hendak serahkan harta benda itu kepadamu malah. Mana aku berani menerima hadiahmu sebesar itu ujar Hong Lei Moli. Gerakan laskar rakyat kurang ransum dan persenjataan tidak lengkap. Harta itu boleh kalian jual untuk mempersiapkan diri melawan Mongol. Menurut pendapatku, setelah Mongol mencaplok sehe, selanjutnya pasti menelankim dan menggasak song. Soal waktu saja, laskar kalian pasti bentrok dengan Mongol. Bagus, ucapanmu memang betul, kalau demikian biar aku wakilkan seluruh laskar kita ucapkan terima kasih kepadamu. Manusia punya cita luar atas karunia Tian, demikian ujar si Ogo Tian Kun. Semoga perjalananmu ke Holin berhasil dengan baik. Pagi sekali hari kedua, si Ogo Tian Kun keluarkan dua kulit kedok sebuah diberikan kepada Heksyulo, katanya. Pakai ini, orang lain tidak akan mengenalmu lagi. Wajah Heksyulo hitam keling tampangnya aneh dan luar biasa, walau ada medali pemberian hudapi, namun tetap menarik perhatian orang, kedok muka ini tepat untuk mengelabui orang. Dengan membawa medali emas itu, betul juga dengan leluasa mereka keluar kota setiba di persimpangan jalan ke Utatra menuju ke Mongol, ke timur menuju ke Tionggoan, Heksyulo berkata, Cukong, banyak termakasih dari jauh kau kemari menolong jiwaku, tak berani aku bikin susah kau ke Mongol lagi. Tidak, kami memang hendak ke Mongol juga jadi bukan lantaran urusanmu, lalu dia menambahkan dengan tertawa. Jing Ye Au, tanpa kau katakan, namun aku tahu isi hatimu bukankah kau ingin ke Mongol untuk melihat Kong Sun Ki. Guruku hanya punya seorang anak, kalau betul Kong Sun Ki bertobat dan insaf diri, guruku pasti amat senang. Namun jiwanya tinggal tiga bulan saja, terang tak sempat ku kirim kabar ke Kong Beng Si. Ku pikir, kau ingin menolongnya bukan bagaimana menurut pendapatmu. Tanda petik, kematiannya sebetulnya tidak perlu dibuat sayang karena perbuatannya dulu. Tapi setelah menderita siksa, terhitung cukup setimpal hukuman yang dia rasakan, maka aku tidak menentang kau menolongnya, cuma, kau khawatir tiada guna menolongnya? Sio Go Tian Kun Manggut Hang Le Moli berkata, Beng Beng Tai Su berhasil meyakinkan Iwakang Sim Hoat yang tiada taranya, digabung, dengan ilmu kedokteran dari ayahku, masih ada ilmu menyungsang uratna di ciptaan Cheng Ling Chu pula, jelas dapat menolong jiwa seorang yang terkena racun kedua ilmu keluarga siang. Kalau dalam jangka tiga bulan ini dapat bawa Kong Sun Ki kembali ke Kong Beng Si, kemungkinan masih sempat menolong jiwanya. Lemu ciptaan Cheng Ling Chu hanya siang Cheng Hang dan hing Chiao yang mendalami, siang Cheng Hang memang ada di Kong Beng Si namun hidupnya banyak menderita karena perbuatan Kong Sun Ki apakah dia sudi menolongnya malah? Tiada perjamuan yang tak berubar dalam dunia ini, tiada dendam dan dosa yang tidak impas pula. Kalau Kong Sun Ki betul menyesal dan bertobat, aku bisa mintakan ampun kepada siang Cheng Hang, berhenti sebentar lalu menambahkan. Harapan untuk menolong Kong Sun Ki keluar mengol memang amat sulit, namun walau gagal, kita bisa bertemu. Sama dia, supaya dia tahu bahwa ayahnya sudah mau memaafkan dirinya supaya dia bisa mangkat dengan tentram. Jing Ye Au, orang lain pandangkah sebagai Moli, perempuan iblis, siapa tahu ada kalanya kau menjadi dewi penolong manusia yang ketimpa derita juga. Kau menyanjung segala. Yang patut dibunuh harus dibunuh, yang harus ditolong harus ditolong. Kau kira aku hanya bisa bunuh orang saja? Siogotian pun gelak, bertiga mereka terus berangkat menempuh perjalanan, di jalan mereka menyingkir dari pasukan besar Mongol terus menyusup baris belakang dan berputar ke arah tujuan namun beberapa kali mereka kesamplok juga dengan kelompok kecil dari pasukan berkuda Mongol untung mereka membawa medali pemberian hudapi sehingga tidak mengalami kesulitan. Siapakah pemuda yang menaruh perhatian akan golok pusakaliti yang tai ini? Berhasilkah Hang Le Moli menolong Kong Sun Ki? Kera bagaimana Heks Yulo menolong adiknya dari tangan Umong?